Warga desa Teluk Sejauh, kecamatan Simpang Kelayang, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau, sudah dua bulan ini dibuat resah oleh kehadiran seekor gajah liar di area perkebunan warga. Gajah jantan berusia 18 tahun tersebut masih saja bertahan di area perkebunan, sehingga merusak berbagai macam jenis tanaman di kawasan tersebut. Berbagai cara sudah dilakukan oleh warga maupun Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSD Ariao untuk mengusir gajah kembali ke habitatnya. Namun gajah tetap tidak mau beranjak dari kawasan perkebunan itu. Tim BKSD Ariao sudah berupaya menggiring gajah untuk kembali ke habitatnya di hutan Tesonilo, namun mengalami kesulitan saat melintasi jalan lintas Kuantan Singingi Air Molek. Ramainya kendaraan melintas di jalan tersebut membuat gajah enggan menyeberang dan memilih kembali ke area perkebunan warga. BKSD Ariao meminta kepada warga untuk bersabar dan tidak bertindak anarkis terhadap satwa dilindungi tersebut. Kami masih juga melakukan upaya untuk pengkiringan kembali ke habitat gajah tersebut. Namun memang karena kondisi gajah yang satu ekor ini dengan usia 18 tahun, berdiri sepanjang jantan, buku besit, dan kondisinya masih dalam fase emas ataupun dirahi. Ini agak mempersulitkan. Saya sempat juga ketika maafkan pengiringan untuk melintasi jalan lintas Air Molek dan Kuantan Sing, namun terhambat di situ karena banyaknya pengguna jalan, makanya gajah itu kembali. Kimpinan kami sudah melakukan instruksi, mungkin dalam waktu dekat kami akan upayakan tahapan terakhir, yaitu dengan melakukan evakuasi. Bila cara pengiringan belum membuahkan hasil, BKSDR Riau berencana akan mengambil langkah evakuasi terhadap gajah tersebut. Dari Pekandarur Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Palatehan melaporkan.